Pemirsa Jelang Pemilu 2024, Partai Perindo di berbagai daerah mulai mempersiapkan saksi yang akan bertugas mengawal suara partai di tempat pemungutan suara. Ya, saksi disiapkan dalam rapat koordinasi dan konsolidasi yang digelar juga untuk penguatan struktur hingga ke tingkat ranting. DPD Partai Perindo, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali menggelar rapat konsolidasi untuk proses perekrutan dan penguatan saksi yang akan bertugas di setiap tempat pemungutan suara. Partai Perindo menargetkan dapat menambah kursi di DPRD Kabupaten Buleleng dari satu kursi menjadi satu fraksi. Untuk itu harus disi di semua DPS, nanti kita akan memberikan motivasi, kita akan memberikan strateginya. Itu untuk penguatan kita sudah punya strategi sendiri, yaitu untuk pembakaran saksi untuk bisa mendongkrak suara yang ada di masing-masing daerah pemilihan Dapil. Sementara di Palembang, DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan juga menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi terkait struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Wilayah Dapil Sumsel 1. Rapat koordinasi ini untuk menyiapkan struktur saksi mulai dari tingkat TPS ke camatan hingga kabupaten. Ini poin penting adalah kita menyiapkan struktur saksi sampai ke semua, ya, 3 TPS, camatan, kabupaten, semua kita siapkan. Ini adalah bagian daripada untuk menjaga kemenangan kita. Kita memastikan bahwa nanti di TPS-TPS di seluruh Dapil yang ada di Sumatera Selatan, yang hari ini kita fokuskan di Sumsel 1, itu kita siap dengan semua saksi untuk di semua TPS. Partai Perindo Optimis bisa meraih suara double digit dan menang bersama pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.